hai oke jumpa lagi di channel ini Kobral Mejen kali ini kita akan bahas game Cut Reader Drive lagi ya buat kalian yang suka dengan game balapan ini game Cut Reader Drive ini adalah game balapan yang sangat menarik ya kita bisa balapan dengan seru-suan dan juga kita dibekali sejenis senjata jika kita mendapatkan hadiah senjata nanti kita bisa mencelangkan lawan dan kita bisa menembak lawan ataupun buat lawan tergelinjir seperti itu ya jadi sini saya akan menjelaskan untuk cara update game Cut Reader Drive ini ke versi yang lebih baru lagi karena ini sudah update lagi untuk game Cut Reader Drive ini ini untuk buat kalian yang belum tahu ya ini untuk tutorial pemulai buat kalian yang belum tahu cara update nya bagaimana silahkan simak video ini dan ini adalah video awal dari game Cut Reader Drive ini setelah saya berhasil melakukan pengupdatan untuk ke versi game Cut Reader Drive yang terbaru ya dan saya nanti juga akan mencoba satu pertandingan untuk menunjukkan kepada kalian bahwa hasil update dari game ini ini berhasil dan kita bisa memainkan game secara lancar dan juga nggak ngelag tentunya ya Nah kita akan langsung aja bahas untuk cara update game Cut Reader Drive yang versi baru ini buat kalian yang penasaran simak video ini sampai habis biar kalian bisa untuk melakukan pengupdatan dan bisa bermain game game ini untuk hiburan ya suka-suka dengan bermain game Cut Reader Drive ini kita akan langsung aja menuju ke caranya nah pertama-tama yang harus kalian lakukan kalian masuk ke aplikasi Playstore di HP kalian kalian tinggal ketikkan aja di menu pencarian yaitu Cut Reader Drive ya kalian tinggal ketikkan di menu pencarian yang paling atas ini yang ada gambar kaca pembesarnya itu ataupun ini yang ada bar untuk menulis ini nah kalian tinggal ketikkan aja Cut Reader Drive Cut Reader Drive nah ini udah ditemukan yang nomor dua ini kita tinggal update jika kalian belum download dan kalian baru tahu game ini silahkan install dulu atau download dulu disini saya untuk buat kalian yang belum tahu cara ngeupdate ke versi terbarunya ya kita tinggal update tunggu loading sampai selesai ini loadingnya agak cepat untuk proses pengupdatannya kita tunggu sampai bisa dimainkan ya sudah habis sampai 100% kita tunggu sampai bisa masuk ke gamenya dan kita nanti akan coba untuk update datanya di dalam permainan ya kalian update disini dan juga harus update datanya juga data-data game di dalam permainannya kita klik mainkan kita langsung masuk ke gamenya nah disini untuk tampilan awalnya dari game Cut Reader Drive ini untuk loading awal kita akan langsung setelah ini selesaikan akan ada untuk pengupdatan ya kita harus update terlebih dahulu nah ini ada bar seperti ini kalian harus update dulu untuk bisa memainkan game Cut Reader Drive ini dan untuk pengupdatannya ini memang agak lama jadi kalian itu harus sangat sabar ya mungkin sekitar 15 menit sampai 20 menit untuk menyelesaikan update update-an ini kalian tunggu aja sampai prosesnya selesai disini saya nanti akan skip aja biar nggak kelamaan untuk proses update-an pertamanya ini untuk update data-data game nya ini nah sini saya skip biar nggak kelamaan ini sekitar 15-20 menitan baru selesai ya kalian harus ekstra sabar untuk bisa kita mengupdate 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 data-data game ini tentunya biar kalian bisa main dengan nyaman dan tidak error ya nah kita akan mendapatkan update-an atau loading-an seperti ini lagi sekali lagi setelah berhasil mengupdate yang tadi sekitar 15-20 menit nah ini kita sudah sampai seperti video awal tadi saya putar di awal-awal video ini ataupun ini adalah video awal dari gamenya kita bisa skip jika kalian tidak ingin melihatnya dan kita harus sebelum memainkan kita harus masukkan gmail kita terlebih dahulu ya jika kalian sudah pernah masuk karena saya sudah pernah masuk gmailnya udah tertera tapi kita harus mengulang untuk memasukkan gmail lagi ya gmail yang sama jika kalian sudah pernah masuk dan main game ini tapi jika kalian belum pernah masuk dan belum pernah daftar maka kalian akan diminta suruh daftar terlebih dahulu ya nah ini setelah kita play akan ada menu seperti ini nah kita tinggal tambahkan google yang sudah pernah kita masukkan di game ini jika kalian sudah pernah login di game ini jika kalian belum pernah login maka kalian akan di pendaftar terlebih dahulu maka kalian akan di pendaftar terlebih dahulu nah disini email aku yang sudah pernah terdaftar di game ini ini yang atas ini nah kalian harus izinkan-izinkan seperti ini lalu juga sudah kalian tinggal klik yang di menu bawah kita scroll ke menu bawah ada batal udah lanjutkan kita klik lanjutkan untuk bisa masuk dan bermain game ini card 3.5 ini kita tunggu loading lagi sampai loadingnya selesai memang game ini untuk loading atau update data atau apa ini agak lama untuk game ini ya maka kalian jika ingin bermain game ini harus ekstra sabar karena emang loadingnya agak lama untuk game country drive ini karena tampilan dari gamenya pun juga bagus ya dan juga gamenya itu sangat menarik kalau menurutku balapan tapi ada seru-seruannya ya kita bisa menjepak lawan bisa menjumpir balikan lawan kita bisa mendapatkan pokoknya seru lah kalian bisa lihat nanti kita akan bermain nah disini sudah kita mulai masuk kita akan coba bermain satu permainan untuk kita pilih nih untuk hero nya atau karakternya kita akan pilih yang mana disini aku akan pilih yang ini aja yang coklat warna coklat kalian itu bisa pilih sesuai dengan keputusan kalian yang mau pilih karakter yang mana kita back aja kita akan langsung masuk ke quick match ini aja ya untuk mencoba satu permainannya dari game card reader drive ini satu loading untuk melanjutkan ke permainan ke permainannya nah ini kita udah untuk restnya gambarnya disini kita tunggu loading untuk mulai bermain yang loadingnya emang agak lama untuk game card reader drive ini jadi kalian jika ingin bermain game ini harus ekstra sabar ya untuk bermain karena update datanya juga agak lama nah ini untuk sebelumnya kalian untuk belok disini ada arahan ini kalian bisa belok nanti kalian jika menabat tanda tanya seperti ini kalian akan mendapatkan seperti semacam senjata lah untuk mengalahkan lawan yang kalian bisa mendapatkan blok untuk bisa mengeblok lawan atau bisa kita dapatkan nos seperti ini biar kita lebih cepat laju mobilnya untuk kecepatannya kita juga bisa mendapatkan berbagai macam oli atau apa untuk mencoba kelawan ya untuk biar kita bisa juara satu dan ini balapan ini sangat seru kalau menurut saya game sederhana tapi seru ya kalau menurut saya nah ini kita akan melaju untuk beberapa putaran ya di sini untuk game misalnya ini kita harus menyelesaikan tiga putaran ya saya baru menyelesaikan dua putaran nah ini saya ketemu saat cuma lawan yang di belakang kita harus cepat ini berada di posisi terakhir lagi nah jika kita tak dapat seperti ini kita targetkan ke lawannya ini nggak pas saya malah nampak-nampak seperti ini sebagai contoh aja pokoknya seperti ini untuk cara bermain game nya ini sangat mudah ini untuk magnet kita bisa targetkan nanti lawan akan lebih lambat kalau kita gunakan magnetnya nah ini saya sudah di posisi satu lagi pokoknya kalau kita dapat senjata tinggal ini aja ya tinggal pakai gitu aja ya kalau dapat menabrak yang tanda tanya itu kita pasti dapat senjata entah dapat untuk mempercepat mobil ataupun dan bisa menjebak lawan itu kita gunakan dengan cerdas ya biar kita tetap bisa dapat peringkat untuk bisa menjurai game ini ya bisa apa kalau per satu dua atau tiga ya karena di ini peringkat satu dua tiga aja yang menang kalau peringkat empat ke atas itu sudah nggak naik podium lah seperti GB itu cuma podium satu dua tiga nah saya akan berusaha mencoba mencapai garis finish telinga peringkat tiga biar bisa naik podium ini saya masih di peringkat empat kita akan coba oh kita lumayanlah dapat peringkat tiga nah seperti itu aja untuk cara bermainnya dan ini tutorial untuk cara update nya cuma seperti itu aja semoga bermanfaat buat kalian yang sudah nonton terima kasih jangan lupa like share jika memang bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya oke jadi oke oke